...ahli dan para teman-teman toko, ...daya warga Indonesia, ...pokok masyarakat Sunda, ada Pak Deddy, ...ada Pak Yongki, ...ada Pak Budi, ...dan ada Pak Muzakir, ...ada Pak ...saksi-saksi ...doktor Azmi, ...Yongki Pernando, ...kemudian Reza Indagiri, ...Pak Susnon Juwaji, ...itu satu yang apresiasi bahwa mereka itu ...adalah orang-orang yang punya ...kesamaan untuk membantu ...perjuangan kita melakukan PK. Hari ini kita simpulkan bahwa ...saksi terbuka ...bahwa ada terjadi ...jebakan Batman. Ketika sakatata disidangkan ...lebih awal, bukan daripada ...pokok atau pelaku utamanya, ...dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, ...itu merupakan satu ...kesalahan prosedur. Harusnya diutamakan adalah pelaku utama, ...baru disidangkan perkara sakatata. Terlalu gegabah karena ...menyidangkan dan menangkap keguluan masakatata. Kedua, ...ketika hakim tetap berpaduan pada BAP ...tanpa mempertimbangkan kesesian di pengadilan, ...yaitu merupakan satu ... ...yang mendasar menghalangi ... ...pengungkapan kebenaran material. Oleh karena itu, ...ketika ... ...ahli berbicara seperti itu, ...membuat jaksanya, ...membuat jaksa ... ...seperti baru belajar kembali. Belajar kembali dan ... ... ...disini kita melihat bahwa ... ...kalimat daripada hakim, ...bahwa ... ...ya saya pokoknya apapun yang ...ada disini, ...pengarga hukum yang melakukan satu kesalahan, ...maka pertanggung jawabannya pada Tuhan. Oleh karena itu, ...kita tidak pernah berhenti ...untuk terus berjuang, ...dan bukan untuk mengalihkan ...dari perkara kecelakaan, ...menuju dari pembunuhan dan ...pemerkosaan kecelakaan, ...tapi mengembalikan ... ...ke posisi sebenarnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan ...keterangan dari ahli forensik, ...bahwa tidak mudah ... ...mematakan tangan dengan ...pukulan dan pembunuhan. Tapi itu karena benturan yang sangat keras, ...kemudian ada gesekan ...yang tidak jauh daripada ...keterangan awal dokter pisum ...di Rumah Sakit Gunung Jati, ...bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Agenda selanjutnya ini yaitu kita lihat ...apakah hakim segera mengirim berkas ...ke Makam Agung untuk diputus di Makam Agung. Sebentar kita kembali lagi setengah tiga ...untuk tanda tangan berita acara. Sudah lengkap, hari ini memang harusnya ...jadwal uyak-uyak, ...tapi hakim mengatakan sudah cukup semuanya. Kita berdoa, teman-teman, ...semoga sakit atal mendapat ...direhabilitasi dan ...kita dimenangkan lagi. Dan kita sudah memanggil ...kelima penyidik ...di Pores Sumber ...dan mereka tidak hadir. Kami serahkan bukti pemanggilan kepada ... ...majelis hakim. Agar suatu saat ...mereka bertanya kenapa tidak jelas ...dan misalnya kita menang ...karena mereka tidak hadir untuk menyerahkan bukti. Mereka hanya berlindung daripada ...satu keputusan hakim yang kita anggap ...ada kekilurannya, menyata. Sampai sekarang belum ada penyidik mas. Intinya dalam persidangan ini, ...dalam beberapa hari persidangan ini, ...kita telah berhasil membuktikan bahwa ...adanya kehilafan ...yang bisa dibuktikan dari ...saksi-saksi yang kami hadirkan, ...dan ahli-ahli yang kami hadirkan, ...sampai ahli terakhir Prof. Zakir, ...pada menyatakan bahwa ini ada kehilafan yang nyata. Oleh karena itu, ...maka mudah-mudahan ... ...hakim di Makam Agung ...atau yang mulia Makam Agung dapat ... ...mendengarkan apa yang kami antarakan ... ...dalam persidangan kali ini. Saya tambahin satu menit, teman-teman. Mohon perhatiannya. Hakim tidak ada yang kembal hukum. Sema nomor 9, ...tahun 76 hakim tidak bisa dipinta pertanggung jawabannya. Tetapi kami patut menduga, ...apabila hakim memakai saksi pasu, ...dokumen pasu, ...perlaku pasu, ...nanti bikin kita upaya hukum. Saga tanda berhasil! Yang terakhir berhubungan dengan salah penerapan pasal, ...karena berlaku dalam undang-undang, ...indak kira daerah anak, ...dan sistem peradilan anak. Jelas, ...sebagai pada keterangan ahli tadi, ...yang seharusnya berlaku adalah undang-undang perlindungan anak. Akan tetapi yang diterapkan pasal 30, ...pasal 340 KUHP. Yang jelas-jelas itu sangat menyimpang ...dari pokok perkara ini. ...karena yang melakukan tindak pidana ...sebagai mana tuduhannya adalah anak, ...dan korbannya juga anak. Dan pada keterangan ini, ...dijelaskan pertanyaan dari Jaksa bahwa, ...apakah bisa Polda Jawa Barat, ...semangat Polda Jawa Barat, ...menyatakan dengan keadaan lisan tanpa melalui gelar, ...menyatakan bahwa DPO2 itu fiktif? Pak Muzakir mengatakan tidak bisa. Karena namanya pejabat penerang hukum ...tidak boleh berbohong. Dan apabila dia berbohong, ...ada akibatnya. Jadi itu adalah berita penting ...dan itu harus dianggap dipercaya. Oleh karena itu, ...pernyataan DPO itu adalah merupakan bentuk ...yang nyata oleh pejabat ...dan betul dianggap memang adalah fiktif. Jadi tidak ada masalah. Pak Ijik saya tanya, ...kesaksian AF kan dijadikan suatu dunjukan. Tetapi AF sendiri tidak dihadirkan di pengadilan, ...tidak di sekumpulan di atas kitab suci. Apakah itu suatu kelenggaran? Bagi ahli ini merupakan suatu ketidakseriusan, ...yaitu suatu upaya untuk menutupi, ...untuk membohong-bohongi, ...karena perkara ini adalah perkara yang memperlui, ...yang memperlukan pembuktian untuk mengungkap kebenaran material. Jadi kalau sudah ada dari awal polisi langsung sumpah, ...itu hakim bisa memerintahkan. Bahkan apabila saksi tidak datang, ...bisa dipidana. Nah kalau saksi dibiarkan, ...kemudian tidak ada sanksi akibat itu, ...baik pejaksa yang mengajarkan maupun polisi yang tidak bisa mengajarkan, ...maka itu dianggap suatu bagian dari tindakan yang mendasar ...untuk menghalang-halangi atau dianggap polisi sebagai perintangan. Terima kasih telah menonton!